Hai kofren, kita jawab soal ini sama-sama yuk, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa ini merupakan diagram batang Nah pada diagram batang ini terdapat sumbu X yaitu garis yang mendatar dan ada sumbu Y yaitu garis yang tegak Kemudian kita lihat nih, ini merupakan batang yang menunjukkan kedelai Kalau kita tarik garis dari ujung batangnya ke garis tegak, maka kita dapatkan nilai 80 Itu artinya hasil panen kedelai adalah 80 kg Kemudian kita lihat batang setelahnya yaitu ada batang yang menunjukkan kacang Dengan menggunakan cara yang sama, maka kita dapatkan hasil panen kacang adalah 120 kg Kemudian hasil panen jagung adalah 200 kg dan hasil panen padi adalah 400 kg Selanjutnya kita lihat pertanyaannya adalah jenis pertanian yang menghasilkan panen terbanyak adalah Wah gimana ya caranya? Caranya adalah kita lihat batang yang paling tinggi Di sini batang yang paling tinggi adalah batang yang nilainya 400 Yaitu batang yang menunjukkan padi Berarti jenis pertanian yang menghasilkan panen terbanyak adalah padi Jawabannya yang D Gitu ya kok friends, sampai jumpa di soal berikutnya Jika kalian semua yang di trouble, sampai jumpa di soal berikutnya